Hai happy people aku John Alexandra dan sekarang aku mau kasih 5 tips sebenernya bukan 5 tips sih 5 hal yang harus diperhatikan kalau anak babynya lagi menangis yang pertama adalah kalau dia nangis mungkin dia cuman manja aja atau pengen digendong pengen dipeluk jadi kita gendong dong set 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 kalau dia udah diem berarti itu udah dipenuhi kebutuhannya tapi kalau dia masih nangis hal yang kedua yang perlu diperhatikan adalah mungkin dia haus atau lapar jadi babynya bisa disusuin atau dikasih makan biasanya langsung diem tuh langsung kenyang kalau baby lagi kenyang itu sumuringah banget soalnya kalau dikasih susu makan tapi masih nangis juga yang ketiga adalah mungkin harus di cek pampersnya popoknya apakah basah penuh atau mungkin dia buang air besar jadi secepatnya dicebokin diganti supaya bersih dan kering kalau dia masih nangis juga berarti yang keempat yang diperlukan adalah mungkin dia ngantuk jadi ditidurin mungkin tiap ibu caranya beda-beda ya kalau aku sih tidurin dengan cara digoyang-goyang sambil digendong kalau itu biasanya langsung tidur tuh udah segala macam pampers udah diganti udah kenyang udah digendong pasti langsung tidur tapi kalau masih nangis juga berarti mungkin yang kelima mungkin dia sakit mungkin bajunya kurang nyaman atau mungkin ada yang tajam mungkin di bajunya nusuk atau mungkin dia lagi gak enak badan biasanya kan kalau meriang gitu kan rasanya kayaknya gak enak jadi mau ngapain aja salah jadi mungkin itu penyebabnya babynya nangis gitu happy people tapi kalau lima-limanya itu udah di udah dicoba semuanya tapi mungkin babynya masih nangis mungkin yang salah bukan babynya yang salah mungkin kita ibunya mungkin belum mandi kali ya happy people nah happy people ini baby aku Zoe lima bulan dia berurusan kebangun karena mamanya berisik jadi sekarang aku mau boboin lagi oke berisik ya aku ya sorry ya dek bobo lagi tadaaa 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 k